Oke dia cipeng-cipeng style nih kayaknya nih Menurut gue atmosnya itu ganggu sih Pendingan gak pake celana Eh gue juga suka kalo gak pake celana Halo guys Gile Gimana sih openingnya gimana sih Welcome back to USS Fit Kali ini kita di Rate the outfit Pertama kali gue ikut kayak gini-ginian ya Nih ada bintang tamu yang tidak spesial Eh Bum Eh Bum Si Youtuber tuh Kenapa sih? Engga kenapa sih Gue udah di USS nih Liatin lu lagi lu lagi Yang cakepan gak ada Liz Gak ada Ada lagi meeting Itu yang pake Lindsay kali ya Nama gue Hanif Gue punya Youtube juga Bahas sneaker, fashion, muzik Dan gue biasa bikin video sama mereka Dan akhirnya gue disini bikin video sama mereka lagi Kali ini rate the outfitnya spesial nih Kenapa Bob? Karena kita bakal nge-rate outfit-outfit yang ada di event USS kemaren Masih anget deh Masih anget Masih anget Masih anget Sebenarnya kita juga gak ngerti-ngerti amat tentang outfit ya Satu aja dikit Apalagi gue Apalagi gue Oke sebelum kita mulai nih Kita jelasin dulu kali ya Outfit kita masing-masing Let's go Kalo dari gue Gue biasa simple Ini pake brand Indonesia nih Namanya Royal Age Ownernya ada di sebelah gue Ini gue pake Terus abis itu gue pake jeans eye denim Yang sama smiley Terus abis itu pake Nike blazer Strangerty Nih bro Eh topi-topi belum topi? Oh iya topinya Sharewaterspoon Yang sudah ditandatanganin Yang sudah ditandatanganin Yang sudah ditandatanganin Di USA Kacamata 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 Maskpat Bukain Bridge eyewear Jam-jam-jam Jam-jam-jam Cara dalam Gratisan Timex Sabuk Gatau Eh gratis Gratis Aduh malas banget Gratis Gratis semuanya Batal deh Batal deh Kalo ngomain harga Udah lanjut Hanef Lanjut Gue simple banget Gue cumpet kaos patah Retail Berapa Dapet berapa tuh Dapet berapa Harga Terus ini Kalungnya Conscious Isu Isu Punya kepong Kepong Ya itu Dan celana ini Ini celana yang katanya Gue biasa buat kuwarnet Kalo kata Stanley Oh iya buat main warnet Terus sepatu gue pake New Balance 997 US Ini kaya City concept gitu Oh iya ini Seiko 5 Lebok Oke kalo gue baju Stussy Celana Uniqlo Sepatu Nike Jam Baru beli Pasio Udah lunas belum? Udah Udah lunas Makasih KKF Udah lunas Udah lunas Bukan H&M H&M Sabuk gue brand Indonesia Voyage Dari tahun 2013 Dari perut gue gede Kecil gede Kecil sekarang gede Bokeh ya Bokeh ya Gak tau gue Gue juga gak tau sih Kapan kecilnya Langsung aja kita mulai kali ya Jadi outfit yang pertama Oke Nama Instagramnya Fahmi Arif Ramdan Oke Oke dia cipeng cipeng style nih Kayaknya nih Kayaknya gak sih Gimana ya menurut lo? Dia pake bucket hat Sobis itu kemejanya itu Kayak garis-garis gitu Kayak kantoran Terus tapi ya dikeluarin lah Lebih santai Terus abis itu dia pake Blue Spence gitu Terus itu Converse 70s Hai 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 Menurut gue ya asik sih Menurut gue asik sih Ya gak gerah aja Ya bener-bener Apalagi kalo gak pake daleman tuh adem sih Ya not my style aja sih Tapi asik sih Tapi asik tapi asik Tumpah Gaya bocah-boca indie gini bukan sih? Bukan ya? Hmm beda sih Kayaknya beda Beda kan? Beda-beda Maksudnya indie-indie yang kayak anak-anak di cafe Bobo tote bag Yeay Bobo tote bag Langsung rate kali nih Langsung rate kali ya Langsung langsung Satu Dua Tiga Tujuh Tujuh Sama Sama Oke lanjut Next Upgrade kedua Wow Kepalanya ilang nih bro Siapa namanya nih Siapa namanya nih? Nama instagramnya Bacanya gimana tuh Bob? Neuter 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 Ya Neuter Ini orang Indonesia semua kan? Gitu Gimana? Bentar-bentar Bajunya beda banget anjir Ini gua gatau deh Ini gel fotonya apa gimana sih? Gak 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 Ini emang jaketnya super obrolan Selananya Ini dia pake ini ya D pattern apa namanya? Joy division Gue gak suka banget sih selananya Iya Gak suka banget Menurut gua stacknya itu terlalu ganggu Kalo misalnya kalian gak tau stack itu kayak yang bawahnya itu Dipetan dibawah kaki Biasanya kalo stack itu kan lo mau bikin fading diantara bawah lo itu kan? Kalo buat anak-anak liatnya kayak gitu Sedangkan ini menurut gua di bagian lutut aja udah masuk ke betis Iya 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 Menurut gua ya ini bukan oversize lagi Gak gak kalo bisa lo bisa nanti siapa yang ngedit ya? E-bub kan biasanya Lo bikin bawa ke sampingnya Itu struktur badannya Ini kayak kakinya pendek banget Iya makanya ini Ibaratnya ini bukan oversize lagi Tapi ini dua kakinya bisa masuk ke satu doang Iya 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 ini terlalu gede banget sih Dan stacknya itu ganggu ke sepatunya juga Jadi kayak sepatunya kelihatannya kecil banget bro Gua gak tau deh Eh itu dalamnya kayak baju koko bukan sih? Yang kerahnya berdiri gitu Gak baju koko sih Kalo bajunya kayak terlalu kolarnya tuh pendek Kalo ini kolarnya panjang Jadi ini di cut apa emang gak ada mukanya? Iya kalo mukanya Widih Oke langsung Satu, dua, tiga Tiga, empat, enam Let's ke Fatimah Wow ukti, ukti nih Iya Itu bajunya apa sih? Ini dia pake jilbab Pleasure Iya pleasure Iya iya pleasure Terus pake kaos Terus ada tambahan long sleeve nya di dalam Sama... Itu apa sih? Jeans 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 Menurut gua Sepatunya apa sih itu? Kayaknya Puma deh Ya gak tau sih Gimana nih? Lu kali belum ngomong? Nih gua dulu Gua dulu Kalo gua menurut gua ganggu tuh Itu megang tas kayak jijik gitu Kan emang dia bawa tas cewek Tapi kayak megangnya Gue big fan sama heavy metal ya Gua suka banget kaos warna hitam Terus tulisannya warna merah Kayak baju-baju band gitu ya Cuman gua gak suka sih Kalo kayak gini Howspeed nya Warnanya sih sebenernya Kayak dari jilbab Jilbab itu harusnya Oh jilbabnya hitam bagus Ya hitam kan Itu kalo menurut gua Mungkin hijabnya gak apa-apa Dia pake warna apa sih ini? Abu-abu Tapi celananya juga mungkin Abu-abu warna Nah ini iya Maksudnya kalo misalnya Udah warnanya si celananya kayak gitu Yang wash itu emang agak sulit tuh sebenernya Yes Untuk campurin warna hitam Apalagi kalo ditambah warna Si jilbabnya ini Iya 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 Jadinya aneh sih Ini gua kurang suka sih sama Gue gak suka sih gua Gue gak suka sih Langsung Satu, dua, tiga Tiga, empat, empat Pelit-pelit alatnya kasih nilai Ya emang karena gak bagus bro Next langsung Ini nama instagramnya adalah Tengku Adrian Kayak Mario Bros kalo gua ngeliatnya Kalo kalian Iya iya fix langsung Mario Brosnya Iya Pake apa namanya Ini kayak pake overall gitu Itu bahannya apa sih Bajo kondoknya Kondoknya konduro ya Konduro ya Iya dia yang mau kasih kesan agak vintage gitu sih Tapi gua gak dapet sih vintagenya Iya gak dapet sih Soalnya dia itu dia pake warna coklat Kalo dalamnya putih Kalo dalamnya putih bagus Nggak sebenernya dalamnya itu bagus Tapi kenapa tulisan si Daisy ini Iya harusnya gak ada tulisannya Gak ada tulisannya Sedangkan Yang tengahnya ini dia ada kayak merah-merah gitu Gua gak tau ini cabai atau apaan Nyangkut Ini nya tuh ganggu juga nih yang hitam-hitam Apa namanya Bakalnya bakalnya Menurut gua ganggu Kalo gua mendingan dalaman putih titik Ya sini dalaman putih ya Aman Dalaman putih mau warna apa aja gambarnya aman Sepatu sama baju oke Yaudah langsung kita nilai aja Satu, dua, tiga Empat, lima, enam Wih Oke Sebenernya mungkin ini semua bagus ya Cuman mungkin belum kita banget aja Iya betul Sedangkan yang kita banget biasa aja Gak sih Gua bukan masalah kita banget Tapi kayak enak diliatnya apa engga Oke Iya bener-bener Next Elin Anjing ini cocok banget sama lu Gua kira cewek cuy Elin Ah sama siapa? Cocok banget sama lu Beda gila Mana gua banget sih Ini dia pake buckle head lagi Kalo gua kayak gini pengen sholat Bucket head Gua udah mau bilang Ini kayak mama gua lagi lebaran Nah itu Ini pake long sleeve kaos kan ya Pake kayak kimono Celananya ini kayak Sarung Luce pants tapi kayak Rock gitu bukan sih Ini celana Kelana kayak sarung bapak gua Oh ini celana ya Soalnya kan dari samping yang liat Iya celana Terus abis itu pake M2K ya M2K warna putih M2K warna putih Untuk color gua suka banget sih Gua suka Iya warna-warna bagus Warna-warna kantor gua tuh Disini ngelongin apasih Tas ya Tas Lanjut lanjut Berapa berapa Lanjut Lanjut 676 Oke Next Juhan Kayaknya temen lo Ada Ini anak event kita nih Gua Gua gak tau ya Maksud gua jelasin dulu deh Dia pake topi apa sih Topi sutradara Topi copet sih Kebanyakan apa? Sutradara anjing Iya lu tau gak sih topi copetnya Iya iya udah itu Sudara tuh sama aja Iya sama aja Sudara tuh kan nyopet Dia pake bowling shirt juga Terus gua pake bowling shirt Terus abis itu buat tas Slempang Regular fit Ini jeansnya Sama Converse All Black Nah itu sepatunya sih yang menurut gua ganggu Engga engga Mulai dari celananya sih menurut gua ini terlalu old school banget Eh old school tuh oke Tapi ini kayak babe-babe sih gua liatnya Iya tapi Sepatunya menurut gua ganggu kenapa? Soalnya dia agak slim Jadi dibandingin sama si Kalo pake boots cocok banget cuy Pake boots gua Jadi gak Ini maksud gua jadi gak proper gitu loh Di bawahnya kecil banget Dan dia pun Converse nya tuh udah agak rusak kayaknya Iya Dan gak cocok sama outfit clean dari atas Mereka dari atas tuh udah kayak clean banget aja Di bawahnya tuh gromp Gua kurang di sepatu sih Kalo boots bagus Satu, dua, tiga Tiga, enam, tujuh Wah Jahat banget Yovie Parah Lu tiga Aniza Wah Siapa nih? Jacketnya apa sih? Oh ya kapa ya? Kapa 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 terus pake kayak crop top terus bawa tas pake jeans Agak loose Loose jeans juga Sepatu Cukup jaman now sih Iya Jadi menurut gua masuk-masuk aja Sebenernya sih harusnya gak pake topi bro Oh iya Gapake topi rambutnya digelerain Enggak Dia pake dalemannya tuh lu tau gak sih yang nge crop di perut gitu loh Iya Jadi kesan sportnya tuh dapet Jadi dia pake topi Lalu gua ini sport banget Cuman mungkin malah jeansnya Cuman mungkin malah jeansnya Malah jeansnya yang gak Mendingan gak pake topi Mendingan gak pake topi Mendingan gak pake celana Ah gua juga suka kalo mau pake celana Eh Oke Anissa Keren 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 Kalo mau dinilai gue 1 2 3 2 8 6 8 8 8 paling gede nih ya Aman lah ini yang paling gede Ini nyampe Paling nyampe Sebenernya bukan nyampe sih Ini aman Aman aja Karena permainan warnanya juga top Next Wilgarrio Nih 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 yang ini ya Nih yang ngatur Nih yang ngatur Apa namanya Barisan Andrian Gue kalo gini PS Lagi sering banget ngeliatnya Hitroader Sering banget gue liatnya Dia pake Alom rantai Suprim Eh bukan 5 panel ya 5 panel gitu kayaknya Terus abis itu Bajunya long sleeve Pink Gak ada brandnya ketutupan Sama strap tasnya mungkin Pinknya beda sama pink yang gue pake Terus kabelnya sampe keluar keluar tuh Kabel chargeran Lagi jaman katanya 2 meter Itu sweatpants apa jeans Gak itu jeans Itu jeans Itu jeans Salah di cuff tuh lelap ya Oh iya Terus sama Sepatunya apa Bob Gua setelah Bob Gua gatau Nike lagi Gak ini ini ya Aduh Itu ini Gua tau Gua tau Akronim 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 Nike akronim Cuman akronim kan ada yang warna neon Iya Iya Nah ini dia ngambil yang warna pink Pink Sebenernya mungkin karena gue sering Maksudnya gue pernah liat dia dengan outfit lain Ini kurang sih dibanding outfit dia yang lain Iya Maksudnya nilai gue Ini doang ya 6 6 gue 6 6 Next Atayap Wah Sepertinya dia masih kecil ya Kasih juga kalo dibully Gua suka hoodie nya sih Hoodie apa kronek atau apa tuh Back to the future Keren Ini enak-enak thrifting kayaknya Gak tau Dari bajunya sih back to the future Selananya juga gua suka mirip sarung bapak gua Gua suka banget sih kronek sama celana sama sepatunya Ini enak sih diliat Tapi kalo celananya gak skin gitu bagus sih kayaknya Enggak 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 Justru bagus Terus dia pake yang kayak rantai-rantai gini kan Aku dicolong kali dompetnya gua gak tau juga Iya Cuman kenapa tas kayak sling bag nya itu warna pink gitu Kayak gak masuk sama celananya sih Sampak kantong belanja ini kurang banyak deh Kurang bagus Buat event Udah kita langsung nilai saja Gua menurut gua ini 6 7 6 7 Next Monika Laurisia Monika 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 Laurisia Oh ini pake modelan yang kayak Typical sih Yang tadi siapa Anissa itu ya Iya ini kayak sport bra gitu gak sih Lebih mirip sport bra sih kalo gua bilang Ini klockop deh Klockop ya Ya mirip tapi klockop Kan dia naik celananya di atas pusar Oh iya jadi pusarnya gak keliatan ya Oh iya Ini mirip-mirip gayanya Ini juga Karinaga Ata Mirip-mirip gayanya cashless juga gak sih Iya Diliat dari sepatunya juga Converse off-white Terus rantai nyambung dari atas sampe bawah Terus dia pake antingnya juga Sebelah panjang Sebelah lagi gak tau Terus rambutnya juga Poni Beda warna Bajunya kayak kari Eh bajunya rambut Jaman now part 2 Cewek-cewek cashless Langsung aja ya 1 2 3 5 6 6 5 5 Dana Kak Riza Ayo dana gimana nih dari lo deh Danang Oh danang Ini dana Oh danang pake kak Topinya yang bersih tuh Ini pake topi yang gue ngerti Kayak baret pramuka itu ini imam bonjol, serbeda yang imam bonjol tau ga? serbet yang butir anjing iya iya itu maksud gue serbet kalo misalnya jaketnya dipake kayaknya lebih bagus lebih bagus bener bener soalnya dia tuh celananya tuh kayak apa sih yang ada resletingnya gitu loh iya ada si pernya cuman kenapa Atmos sebenernya ga nyambung sih Atmos sama gaya-gaya black jacket gitu terus sepatunya too shiny menurut gue jadi ketemu Atmos jadi kayak gimana? menghilap jaketnya tuh tidak semengkilat itu gimana ya? iya tapi iya sih menurut gue Atmosnya itu ganggu sih tuh Atmosnya ganggu kalo dia mau kalo mau dia pake kayak gini iya kecuali dia fashion influencer ya udah ya dia tadi dihapus Atmosnya jangan bisa bisa ga bisa di komenin tuh tapi untuk dari segi konsep dia black on black tapi ketika dia pake black on black dia banyak banget gelang warna-warna itu mungkin statementnya disitu eh itu gelang nih dari ceweknya dari mantannya lu ga boleh kayak gitu ada gelang USS iya ya emang kenapa sih orang yang di rate kan ininya ya emang lu bilang dari ya ga jadi ga ada lu ga boleh pacar iya kan lanjut langsung aduh yudah yuk yuk satu dua tiga enam tujuh enam oke please jangan terakhir please mau udah terakhir ah terakhir kawan-kawan nah disini sebelum posting katolak ini katolak ini katolak pemerintah yang paling impact liatkan tadi gue liat dulu bro gue liat dulu bro gue ini deh harus beda2 aja oke tadi kita udah nge-rate ya sebenernya soto aja ya ga sih eh gua ngasih kita juga ngasih angka kan itu berdasaran pendapat kita berdasaran pendapat kita berdasaran pendapat kita jadi kita bakal ngomongin favorite kita yang ada disini yang tadi kita rate menurut kita yang paling oke itu yang mana dari lu deh yuk oke 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 dari gua si Fahmiyarifam si Fahmiyarifam dan kenapa tuh kenapa kenapa menurut gua ya santai aja sih tapi kalo misalnya gua pake kayak gini gua masih bisa cuman gua copot tuh si Bukete masih bisa gua aplikasikan ke outfit gua kayak gitu sih gua dulu apa gua dulu nih gua si at misazher ini masih bisa lu pake kalo tweetnya di gue ya hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah apa nih crop top gini apa nih crop top gini gua berdupain ngomong eh gua berdupain ngomong eh gua berdupain ngomong eh gua berdupain ngomong anjing anjing gua berdupain ngomong eh gua suka aja ini kan tadi kayak lu bilang juga anak tema sekarang gitu kan kayaknya nyaman nyaman lah gitu terus gua aman aman pakaiannya aman yaudah crop top gitu terus pake outer gua suka banget sana loose converse dan kalo gue kayaknya cewek sih kenapa cewek si atayaps ini karena mungkin yang cowok gak ada yang go banget kali ya iya sama namanya outfit kan pasti kan kita beda-beda cocok-cocokan selera-seleraan nah si atayaps ini ini menurut gua oke banget dan kalo pun gua harus pake kayak gini gua berani sih ini masih bisa dipake sih buat cowok dan sepatunya sih oke semuanya oke ya menurut gua paling oke si atayaps ini ya kira-kira gitu ya kita udah kasih tau semua kita udah nge-ride juga kita udah kasih favorit ya gimana ya iya apa anjing lem iya ya jangan lupa like videonya terus abis itu share ke temen-temen kalian juga terus abis itu komen di bawah favorit kalian dari outfit-outfit yang dateng ke USS 2019 itu yang mana terus abis itu subscribe juga channel USS Fit dan subscribe channel Yovie Pradana dan Hanif RD dan Alfat Ebo insyaallah see you guys on the next video bye 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 Terima kasih telah menonton!